Project yang telah berhasil untuk voting listing di Bybit adalah WeWay, dengan tokennya WWE, berhasil mengumpulkan sekitar 23.668 supporters. Nah, pertanyaannya, kenapa WeWay ini bisa menang dan bisa mengalahkan Bryce, guys? Yo, what's up guys? Ketemu lagi dengan kita disini masih di Indochemps Crypto Channel, tempat kalian nongkrong ngebahas projek-projek kripto, new script update, dan semua hal-hal menarik di seputar dunia internet. Still always with me, gue Arief disini, YouTuber Aceh yang salah-salah ngerti tentang kripto, dan gue ucapin terima kasih buat teman-teman semua yang sudah gabung dan subrek channel ini, sehingga kami semakin bersemangat untuk memberikan informasi terbaru dan bermanfaat tentunya, guys. Disini kami bukanlah financial advice ataupun penasihat keuangan, jadi apapun yang kami sampaikan dalam video ini adalah murni dari hasil riset kami sendiri, guys. Tidak ada jangka untuk membeli ataupun berinvestasi di projek ini, ya. So, kalian harus bijak menggunakan modal kalian. Anggap saja video ini sebagai serana pembelajaran ataupun edukasi dan referensi untuk menentukan projek kripto apa yang akan kita ambil ke depannya. Oke, guys. Hari ini kita akan mengupdate ataupun membahas juga, ya, tentang projek-projek yang kemarin sedang melakukan voting di salah satu exchange, yaitu Bybit, guys. Di antaranya ada tiga di situ, ya. Pertama, Bryce, ada Wiwi, dan satu lagi, Rune. Dan nanti kita akan coba bedah, ya, projek yang telah memenangkan voting di Bybit ini, guys. So, we don't need to vote to do. Let's talk about it. Oke, kita mampir dulu di Bybit.com, guys. Dan bisa kalian lihat di sini, ya, bahwa projek yang telah berhasil untuk voting listing di Bybit adalah Wiwi. Dengan tokennya, WWY. Dengan berhasil mengumpulkan total votenya di 24.556.619 vote. Dengan total price pool di 6.976.745 token Wiwi. Dan akan di listing itu sekitar tanggal 9, jadi hari ini, guys. Pukul 10 waktu UTC, guys. Dan kita lihat untuk hasil detailnya, ya. Di sini untuk maksimal vote dari setiap usernya itu adalah 10.000, guys. Dan berhasil mengumpulkan sekitar 23.668 supporters. Nah, ini besar banget, guys. Nah, pertanyaannya, kenapa Wiwi ini bisa menang dan bisa mengalahkan Bryce, guys? Padahal, kalau dari segi komunitas, Bryce ini lebih banyak jika dibandingkan dengan Wiwi, khususnya untuk follower di Twitter-nya, guys. Kalau kita lihat di Twitter Wiwi, followernya itu cuma ada 46.300-an. Sedangkan kalau di Bitgate, untuk followernya itu ada 189.300-an follower, guys. Jadi, hampir 3 kali lepat lebih, tapi kok kalah, gitu, ya, untuk voting yang dilakukan di Bybit ini. Saya tidak tahu kenapa, ya. Apakah follower dari Bryce ini nggak tahu ada voting atau gimana, gitu. Dan, untuk detail dari hasil voting Bryce ini, dengan jumlah supporter itu yang cuma 7.000-an. Ini sangat sedikit, guys, jika dibandingkan dengan Wiwi yang mencapai 24.000-an supporter. Pertanyaannya, kenapa, gitu? Tapi, apalah daya, ya. Semua itu sudah terjadi. Yang penting, komunitas dari Bryce ini masih kuat, guys. Dan, untuk informasi terbaru dari Bryce, ini token Bryce sudah listing di salah satu exchange juga, yaitu AA Exchange pada 3 jam yang lalu, guys. Nah, kemudian pertanyaannya lagi, apakah Bryce ini akan listing di Bybit, ya. Meskipun kalah dalam voting ini, saya kurang tahu, guys. Mungkin ke depannya nanti, Bryce akan mengajukan diri lagi untuk mengikuti voting berikutnya. Kita tunggu aja lagi seperti apa. Dan, karena Wiwi hari ini sudah memenangkan untuk hasil votingnya, ya. Maka, kita akan bahas project dari Wiwi ini apa, produknya apa, kemudian hal-hal apa yang perlu kita ketahui tentang project Wiwi ini, guys. Oke, guys. Kita langsung saja menuju ke website dari Wiwi ini, di Wiwi.io. Nanti linknya akan saya kasih di deskripsi. Jadi, Wiwi ini merupakan project atau decentral apps, lah, ya. Web 3.0 yang dikendalikan oleh ekosistem dari komunitas itu sendiri, guys. Jadi, nanti di dalamnya kalian itu bisa belajar atau learning, kemudian earning, dan juga playing, guys. Project Wiwi ini bekerja sama dengan Bluezilla, Huobi, Gate.io, Syndicate, dan juga PancakeSwap. Dan, kalau kita cek di CoinMarketCap, Wiwi ini menempati urutan ke-876, ya, dari ranking CoinMarketCap. Dan, dibangun di jaringan Binance Smart Chain, guys. Jadi, nanti kita bisa cek untuk BSC Scan-nya seperti apa. Kemudian, harga dari token Wiwi itu sendiri, ya, yaitu dengan kodenya WWE, sekarang itu harganya di 337 rupiah, guys. Dengan total supply-nya ada di Rp9.970.000.000. Dan, untuk circulating supply-nya itu baru 3%-an aja, guys. Jadi, masih sedikit yang belum beredar. Dan, kalau kita lihat pergerakan grafiknya, ya, cukup normal, lah, ya, kalau kita lihat. Dan, memang lagi turun terus, ini sesuai dengan keadaan market sekarang. Di sini, kalau kita lihat di time frame daily-nya, ini sempat naiknya lumayan tinggi terus dibanting. Nah, ini adalah efek dari voting ini, guys. Karena, kalau kita lihat di sini, ya, detail dari voting by bit ini, ada airdrop-nya juga. Jadi, buat para voter ini kemungkinan mendapatkan airdrop langsung dari by bit ini. Karena Wiwi ini menang, guys. Jadi, membuat harga dari token Wiwi ini sempat turun, ya. Karena, ini efek dari airdrop, guys. Buat kalian yang mungkin tertarik untuk memiliki token Wiwi, kalian bisa membelinya di beberapa exchange ini. Antara lain ada Huobi Global, Geteo, LBank, Max-C, Bybit, dan juga Pimax. Oke, kita kembali lagi ke websitenya. Jadi, Wiwi ini sedang membangun produk berdasarkan Things to Earn. Yaitu antara lain belajar, kemudian move atau berpindah, kemudian finding, dan lain-lain, guys. Jadi, akan mendorong komunitas dari Wiwi ini untuk belajar, bersenang-senang, kemudian berinvestasi, dan tentu saja earning atau menghasilkan pendapatan yang terus meningkat dari token Wiwi ini, guys. Beberapa produk yang ditawarkan di sini, antara lain ada Wiped. Wiped ini merupakan seperti halnya Nelon Sped, guys. Jadi, nanti di sini kalian akan mendapatkan akses eksklusif ke peluang investasi dan pengembalian tinggi dari IDO yang diadakan berdasarkan penilaian komunitas yang mendalam dan sistem pemilihan project-nya. Kemudian, kita lanjut untuk tokenomics, guys. Nah, di sini bisa kalian lihat ya, untuk total supply token-nya itu ada di Rp10 miliar. Kemudian, private sale-nya ini sekitar Rp30 juta. Private sale RON ini sekitar Rp1.800 jutaan. Kemudian, private sale PPT ini harganya di Rp0,003 juta. Public sale IDO-nya di Rp800 ribu. Dan public sale IDO PPT ini harganya Rp0,005, guys. Dan ini adalah presentase dari token distribusinya ya. Di mana untuk public sale IDO-nya 1,6%. Private sale-nya 6%. Untuk creator-nya atau developer-nya ini 10%. Team-nya ini 12%. Cukup gede ya. Partnership-nya 13%, guys. Dan untuk community ini 7% dan advisor 7,5%. Dan ini juga termasuk gede. Marketing, kemudian R&D dan liquidity 20%. Dan 22,9% untuk ekosistem funding-nya, guys. Untuk lebih jelasnya, nanti kalian bisa lihat sendiri di tokenomics-nya ya. Kemudian selanjutnya untuk WIWay White Paper. Di sini cukup dijelaskan secara detail, guys. Ada sekitar 49 halaman. Sesuai yang ada di White Paper-nya, guys. WIWay Project ini mempunyai strategic partner, yaitu Yula. Dan Yula ini juga sebagai co-founder juga ya dari WIWay Project ini. Di mana Yula ini adalah sebuah service atau layanan untuk para influencer, baik YouTube creator dan influencer lainnya ya. Dan juga merupakan salah satu yang terbesar, guys, di jaringan mitra YouTube resmi di seluruh dunia. Perusahaan membantu blogger video dan merek dalam pengembangan profesional, kreatif, dan bisnis mereka. Mitra Yula ini menerima pengembangan strategis dan taktis ya dari YouTube, baik online maupun offline. Serta bantuan monetisasi konten, kemudian pengembangan karir, dan juga music, guys. Tim ahli dari Yula menghasilkan konten video berkualitas tinggi, kemudian menyediakan integritas iklan dan sponsor, dan mengatur pertemuan penggemar dengan idolanya, serta membuat merchandise blog. WIWay ini juga berada di persimpangan 5 pasar global, guys. Dan proyek ini memanfaatkan teknologi blockchain untuk mengembangkan ekonomi kreator, dan meluncurkan yang unik untuk platformnya, dan juga pencipta serta influencer, guys. Dan bisa dilihat di sini ya, untuk target marketnya antara lain adalah blockchain, kemudian NFT, crypto, streaming, dan juga influencer, guys. Seperti yang ada di gambar ini. Kemudian untuk utility dari token WIWay ini, yaitu WWY, merupakan pembawa nilai multifungsi ya untuk interaksi finansial di dalamnya, khususnya untuk ekosistem WIWay ya. Dan semua perhitungan di platform ini dilakukan melalui penggunaan dari token di platform ini, guys. Dan token WIWay ini adalah token influencer global pertama yang digunakan untuk memonetisasi konten dan interaksi dengan penggemar, dan juga untuk pengiklanan, guys. Antara lain fungsinya, membeli NFT di platformnya, kemudian bisa berinvestasi dalam pertumbuhan ekosistem WIWay. Kemudian token ini juga bisa diberikan untuk reward dari fan dan juga kreator. Kemudian bisa digunakan untuk payment kepada para kreatorsnya, guys, dari para advertisernya, kemudian juga sebagai umpan balik atau instant feedback ya, selama streaming, kemudian untuk peluncuran penggalangan dana dan juga petisi, serta bisa digunakan untuk akses ke klub kreator dan juga peluncuran untuk drops ataupun draws. Kita lanjut untuk ke roadmap dari WIWay ini, guys, khususnya untuk ekosistemnya ya. Dan kita sudah sampai di kuartor ketiga 2022 untuk stake-nya di rilis versi 3-nya. Dan bisa kita lihat di sini, untuk target dari mobile version-nya masih dikerjakan, kemudian club interface development, gamification in clubs, dan juga NFT clubs card dan club partition-nya, guys. Ini masih berjalan ya untuk prosesnya. Dan di kuartor keempat nanti ada streaming service, serta gamification mechanism development dan juga live event, guys. Serta ada juga NFT root estate, kemudian ada support and earn, serta charity dan juga youngstar. Untuk lebih lengkapnya, nanti kalian bisa cek sendiri di white paper-nya, guys. Dan sayangnya di sini untuk orang dibalik pengembangan project WIWay ini nggak ada, guys. Dan cuma menyediakan informasi tentang Yula yang merupakan kreatornya, tapi kan kita tidak tahu ya Yula ini dibalik pengembangnya itu siapa aja gitu kan. Orang-orangnya seperti apa kan kita nggak tahu. Jadi untuk tim pengembang dari project WIWay ini masih kurang informatif, guys, khususnya ya. Jadi bisa dibilang kurang docs lah ya. Dan Yula ini berkantor di Amerika Serikat, kemudian ada yang di Israel, Rusia, Ukraine, dan juga di China, guys. Dengan channelnya mencapai 5 ribu, dengan subscriber ada di 1 juta 75, ya. Dengan gold YouTube button-nya ada di 200 lebih, silver YouTube-nya ada di 1.600, dan 15 miliar untuk monthly views-nya, guys. Dan diamond YouTube buttons mendapatkan 9. Emang kalau dari segi sepak terjang ya, ini bagus banget, guys, dari segi YouTube-nya. Kemudian kalau kita cek untuk komunitas khususnya di Twitter, di mana sekarang itu sudah ada 46,3 ribu follower, guys. Dan seperti yang diinformasikan di sini ya, 3 jam yang lalu pada saat video ini dibuat, WeWay ini sudah menjadi pemenang untuk voting yang diadakan di Bybit, dan sudah listing di Bybit, guys. Buat kalian yang mungkin ingin mengetahui tentang projek atau event yang akan diadakan oleh WeWay ini, kalian ikutin aja untuk akun Twitter-nya. Nanti link-nya akan saya kasih di deskripsi, guys. Atau kalian juga bisa mengikuti akun Telegram-nya, guys. Nanti link-nya akan saya kasih di deskripsi juga, di mana sekarang itu sudah ada 38,453 subscriber-nya. Jadi nanti di dalamnya kalian bisa ikut nimbrung ya di komunitas. Selanjutnya kita cek, guys, untuk di BSC Scan-nya ya, di mana holders-nya sekarang itu sudah ada sekitar 18,667 address. Jadi cukup, ya, lumayan banyak lah ya. Dan kalau kita lihat disini untuk persentase holders-nya, untuk yang paling banyak ini ada di WeWay Vesting, sebanyak 75% dari total keseluruhan ya, sekitar 7,4 miliar token yang masih di-vesting, guys. Nah, ini juga menjadi pertanyaan ya, ini besar banget ya jatah untuk vesting-nya ini. Bahkan untuk likuiditas yang ada di Huobi dan Maxi aja, cuma 0, sekian persen, guys. Dan masih kalah dengan beberapa wallet-wallet pribadi yang ada disini, guys. Nah, ini juga menjadi salah satu catatan ya, kalau kita harus berhati-hati. Dan yang paling memberikan adalah ini, yang 75% ini, guys. Ini nanti kalau masa vesting-nya sudah selesai, bisa aja pemilik dari wallet ini akan menjual token dari WeWay ini, guys. Kemudian kalau kita lihat juga di Ethereum Scan atau Ether Scan ya, di sini ada 99,6% yang memiliki token ini, guys. Dan ini adalah halamat wallet-nya, meskipun ada kontraknya di sini, guys. Kita harus tetap berhati-hati. Jadi, sekitar 9 miliar 900-an yang memiliki token ini, guys. Dan bisa aja yang memiliki ini adalah developer ataupun creator dari token WeWay ini ya. Tapi kan kita nggak tahu. Jadi, tetap kita harus berhati-hati, guys. Jadi, gunakan uang dingin dan jangan terlalu banyak untuk berinvestasi di WeWay ini, guys. Oke, jadi itu ya sedikit untuk review dari proyek WeWay ini yang merupakan pemenang di ajang atau event yang diadakan Bybit untuk voting listing-nya. Dan kita ucapan selamat. Dan buat para Bryce Army, harap bersabar, guys. Kita tunggu aja nanti update-nya seperti apa. Apakah akan ada atau akan mengikuti lagi untuk voting yang akan dilakukan di Bybit lagi atau bagaimana nanti kita terus akan mengupdate, guys. Jadi, tetap stay tune di channel kita, guys. So, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah menonton video ini sampai selesai dan kami harapkan informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Kami tunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Jangan lupa untuk subrek channel ini. Share jika ingin teman-teman mengatakan tentang proyek ini. Dan tentu saja klik the like button. Dan buat kalian yang tidak ingin ketinggalan informasi dari kita, jangan lupa ya untuk klik loncengnya. Tidak lupa kami ingatkan kembali buat teman-teman semua yang ingin berinvestasi dimanapun dan apapun, guys. Untuk selalu melakukan riset mandiri. Dan yang tidak kalah penting, selalu gunakan uang dingin untuk berinvestasi, guys. Terima kasih. Jangan lupa untuk selalu berlah raga dan selalu berdoa. Positive thinking, keep health, dan tentu saja keep chuan. See you on the next video. Sub indo by broth3rmax